Welcome to SRWheel, kali ini gue pagi-pagi pingin ke Bandung Bersama dengan Mercy Cabrio yang udah ganti warna ke abu-abu Yang udah kece banget Dan gue ditemenin sama mobil Ford Focus Ini adalah mobil Ford Focus tahun 2015 Dan ini kita dikasih pinjem Sama Master Kass Eddy Terima kasih banyak Master Kass Eddy yang udah minjemin mobilnya Untuk gue bawa ke Bandung Karena mobil Ford kita, Ranger itu lagi disana diservis Sekarang kita mau perjalanan jauh juga Di bulan Februari Dan gue bakal bawa ini ke Bandung sekalian konten Gimana sih rasanya naik Ford Focus jalan jauh Karena mobilnya cukup jarang juga di Indonesia Dan kita akan set up kaki-kaki mobil Mercy ini di Bandung Itu tempat Om Willy Nah air suspensinya kita pake fill air Karena ini mobil kan warnanya udah keren nih Ini sih udah keren ya tampilannya Tapi kan temen-temen ada yang ngoment tuh Waktu kita masang velg ini Bang itu fitmennya kayaknya kurang pas deh Harusnya dikeluarin lagi nih set up kaki-kakinya Nah makanya Langsung gue anterin ke Bandung aja guys Oke Kita berangkat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! mobilnya untuk gue bawa ke Bandung jalan-jalan sambil kita ngerasain gimana sih performa dari mobil Ford Focus ini nah gue lagi di MDZ bantingannya ini nyaman banget meskipun ada raungan ban yang masuk ke dalam karena karakternya sih gue rasa emang seperti ini ya Ford Focus ya raungan ban itu lebih masuk ke dalam tapi kalau dari kedapan suara pintu itu gak kedengeran sempat mobil kenapotnya tadi ke dia juga gak kedengeran aman yang gue suka si kedat suaranya sama pandangan kita ini luas nih karena karakternya cukup besar di bagian depan nah untuk handlingnya ini sih enak kalau gue turunin tritoniknya tuh enak banget untuk kickdownnya enak banget tapi disayangkan sih suara ban yang lebih masuk jadi kayak dia kedap tapi cuma dengan ban itu masuk itu yang gue kurang suka nah satu lagi bahan dari dashboardnya ini dia soft touch tapi ada bagian hard plastiknya juga nah hard plastik ini terkadang suka bunyi-bunyi ada bunyi-bunyi yang juga dikit-dikit habis itu audio audio mobil ini juga yang tertempernya bagus udah pake Sony kok pokoknya gue denger musik tuh enak banget ya udah toko mahal ya nah tapi bedanya Ford Focus yang terbaru ini sama yang lama bedanya ini sunroofnya dihilangin gitu tuh sayangnya dihilangin jadi gak ada sunroofnya nih sekarang nah habis itu fiturnya juga lengkap dan mobil ini kalau di malam hari lampunya rame jadi semua tombol-tombol yang ada di setir ada di dashboard ini nyala semua sampai ambient light di bagian kisi-kisi pintu bukan di hadil pintu ini hidup berwarna merah sampai di bawah polong dekat kaki kita ini ada juga nih hidup juga guys jadi mobilnya ya itulah yang penggulannya kemauhan diberikan default focus ini temen gue juga sempat pake Ford Focus itu yang lampunya di atas kayak HR-V ya kayak CR-V sorry kayak CR-V itu pernah pake lampunya di atas itu dicemperin sih masih enak tapi fiturnya juga udah bagus apalagi yang ini nih tipe S 1500 EcoBoost jadi dia berturbo mesinnya 1500 konsumsi bahan bakarnya sih ini tergolong irit ya tergolong irit nih di 1500 EcoBoost dan juga instrumen laster MID nya cakep nih bisa berubah-ubah trip-tripnya ada dua semuanya udah display udah pake layar dan gue suka dari mobil sekarang yang, ya sorry yang gak gue suka dari mobil zaman sekarang itu suka gak ada yang namanya temperatur nah di Ford ini ada ada indikator temperaturnya kenapa? karena itu penting menurut gue kalau gak ada temperatur itu tiba-tiba cuma nyala merah aja itu kan kita gak tau panasnya seberapa cepet naiknya gimana atau panas kalau misalkan ada trouble radiator nah kalau dipake temperatur ini kan ketauan nih misalkan mesinnya ada panas dia naik sedikit naik sedikit tapi kalau yang gak ada itu tiba-tiba merah berarti udah panas banget nah kalau ini kita lebih gak was-was dan lebih teliti juga karena kaca mobilnya lebih aman nah mobil ini gue bawa perasaannya sih anak-anak ini mobil ini apalagi dengan modinya bongsor yang gede kalau gue bilang sini mirip kayak Mazda terkadang ngeliat dari jauh kayak Siropo juga tapi kurang lebih lebar aja Siropo kan lebih gede ya lebih panjang juga dan ini cakap sih jarang diliat di jalanan umum Ford Focus yang Tivo ini Sipu Mazda Focus jadi kita ngebawanya tuh lebih diliat orang lebih nyentrik gitu guys ini mobil apa? Ford apa? gitu nah perjalanan ini juga kita ngawal si Marci Cabrio kita pingin ke Bandung kita mau set up kaki-kaki dan nanti gue seba sekalian ngonten untuk toko dan juga ngonten yang tepat air suspension ya wah udah lama kita gak jalan-jalan kayak gini nih ini sih bukan road trip ya jatuhnya kayak gitu cuma luar kota doang kalau road trip kan udah luar kota ya ini kita udah di kilometer 52 alhamdulillah lancar di MBZ juga tadi lancar nah dikecepatin kita sekarang di 80 70 70 100 100 maksudnya enak gak kerasa aman dan untuk transmisinya itu smooth gak ada sentakan gak ada yang kasar enak banget kayak lu gak ada operan giginya tuh disini kerasa banget enak ya nih tiba-tiba kenceng aja nah gitu nah untuk teman-teman sekalian yang harus diperhatikan kalau pingin jalan jauh atau pingin keluar kota itu dicek akik-akiknya dari ban dari veleks dari angin terus dicek mesin juga perlu dari air radiator air wiper air aki oli mesin oli transmisi minyak rem minyak kosteri itu harus dicek semua karena itu penting apalagi yang teman-teman ada yang punya mobil tua mungkin itu juga harus wajib dicek karena kan sesuai umur mobilnya juga jadi bukan hanya mobil baru yang bijak atau tua juga begitu kok sebaliknya nah kita kembali lagi ke mobil ini fitur yang paling gue suka dari mobil ini adalah untuk parkingnya dia bisa parking secara otomatis dan mobil ini ada kamera tiga biji di atas ini untuk ngebaca kalau ada mobil depan kerem redak dia bisa kerem sendiri jadi begitu canggihnya mobil ini di zamannya udah pol-polan banget di sekarang aja masih canggih apalagi zaman dulu ya kan habis itu lebihnya sama masih dengan mobil yang lain dan handlingnya tuh kanan kirinya set-set-set misalkan kita mau ini enak banget tuh cacet-cacet pokoknya kalau ada mobil ini bawaannya tuh dibilang mau ngebut sih enggak tapi kita mau nikmatin berkendara tuh cocok banget pakai Ford Focus ini ada berminat gak? karena mobilnya juga dijual sama owner-nya masterclass ID omudi boleh kontak langsung aja masterclass ID kalau ingin beli mobil ini kalau masih ada pas kalian nonton nah untuk masterclass ID sendiri itu adalah bengkel khusus Ford owner Ford jadi semua Ford dia bisa megang apapun itu kayak Ranger kayak Focus kayak Fiesta itu banyak yang di bengkel diperbaiki semua diterima pokoknya dijamin beres disana karena udah lama juga bengkel maskasa ID ini ada di Jakarta sekarang dia ada 3 toko itu ada di Pamulang BSD sama satu lagi di Lebak Kulus nah gue ngambil kemarin ini di daerah Pamulang guys nah alamat lah Kepai gue kasih ini gue sini kita kayaknya mau berhenti di Rolos area sebentar karena gue mau buang air kecil nah itu pentingnya jalan jauh adalah jangan sampai nahan buang air kecil atau buang air besar karena itu berbahaya kalau lo udah kebelet buang air kecil silahkan cari tempat pementrian terdekat ya jangan kita tahan nanti malah jadi penyakit loh oke kita berhenti dulu oke guys kita udah sampai di kilometer 57 wah ini eh udah ketuker tadinya di sebelah kanan kiri nah gue udah ngerasain bahwa Ford Focus ini rasanya nyaman banget ya itu tadi kan gue sempat di mobil tuh ceritakan ya jadi mobil ini pokoknya kalau dipakai di jalanan dalam kota hayu luar kota hayu nah kalau Mercedes Cabrio ini kalau gue lihat dari belakang tadi itu kayaknya cambernya itu terlampau miring banget makanya nanti gue bakal cerita ke Om Willy ini kayaknya cambernya harus kita arahin yang yang benar biar gak terlampau camber nah sekarang udah jam sekitar jam 11an eh jamnya gak ada jam 11an kayaknya gue pengen beli kopi dulu itu penting kenapa kalau lo jalan apalagi perjalanannya jauh ya sekitar 4 jam 5 jam nah itu wajib untuk beristirahat sejenak 10 menit 15 menit luangkan waktu untuk minum kopi dulu ngeteh dulu boleh biar bisa fokus lagi oke kita ngopi-ngopi oke guys kita udah mau berangkat lagi dari reser ya udah sempat makan juga nah tadi ini mobil sempat di reset kilometernya dan range-nya kita bisa isi bensin full juga sekarang sih dari kita ngisi itu di kantor kita di Margasatwa sampai saat ini dia averagenya ini 15,5 kilometer per liter oh itu irit banget lu cuma butuh 1 liter bisa dapet 15,5 itu jauh irit Honda Brio aja itu sekitaran di 115 juga nah ini di 1500 turbo bisa di 115 guys nah tadi gue sempat ngobrol juga sama Ibal Ibal ngerasain mobil ini gimana ngata dia tadi oh nyaman lah bisa kedap suaranya enak iyalah karena gue bilang kan ini mobil emang Porto terkenal dengan kedapnya dengan nyaman sama kayak ranger kita juga itu kan kedapnya bagus tuh abis ini juga elektrik elektrik juga bagus tapi penyakitnya sih kalau di ruby itu adalah kemarin itu dia sempat gak bisa ganti pasang-pasang lampu tuh pasti indikator-indikatornya pada hidup tuh nah kalau di mobil ini kan masih standar semua tapi ini udah diganti LED-nya nih lampu sennya udah LED udah diganti tapi aman gak ada apa-apa ya yang punya orang bengkel pasti aman lah di mobil habis itu perjalanan kita ini tadi gue sempat cacatan juga sama owner-nya Ville Air nah itu dia sepi jam 6 kita mau ngonten dulu tertoko baru kesitu jadi acara kita siang hari ini adalah kita menuju toko dulu sebelum ke Bandung kita ada toko di Purwakarta toko SR kita wah emang ganteng si Mercy ini gue ngeliat dari luar itu luka udah berubah banget dari warna silver ke warna abu-abu tadi aja gue gak nyangka kalau mobil Mercy Cabrio ini berubah warnanya ke abu-abu tuh kayak masih bebe aja tapi berubahnya jauh banget lebih keliatan elegarnya dan pewarna bukan pewarna ya tapi lebih kayak pembeda warna sorry pembeda warna antara chrome dan warna abu-abu itu cocok banget gitu loh ini gue liat di Mercy apalagi velgnya berwarna chrome full SR Forge itu pas banget di warna grey mobilnya Cabrio kita tuh guys tambah lagi atapnya kita warna merah makin ganteng jadi gue mikir kayak kayaknya gak cocok deh warna abu-abu ini tapi cocok banget pas wah ganteng kalau dia lagi di belakang kalau gue liat pol-polan nah kalau untuk teman-teman sekalian modif mobil tuh gimana sih menurut kalian yang bagged yang statik kalian lebih suka yang mana bagged apa statik kalau gue sih dua-duanya suka ada plus minusnya tapi ya tergantung selera dan kebutuhan gitu loh kayak bagged yang pakai RSAS begini kan kalau untuk pengaplikasiannya tuh gampang banget kalau ada jalan rusak tinggal digiim tapi lah untung hari ini bukan hari weekend gue di hari Kamis berangkat ke Bandung jadi gak macet lancar aja tolnya ya semoga sampai Bandung gak ada kendala aman-aman di jalan karena kan tol Bandung sendiri terkenal macet kalau udah weekend udah macet banget padahal jalan udah gede ini udah gede banget kata 57 ini udah pol-polan gede ini sampai mau ditambah lagi ke sebelah situ biar gak macet nah ini Mercy nyalip kita tuh AC mengganteng nih si Cabrio ya nah tadi gue kan ngebahas cambernya terlampau miring banget pada mode jalan aturannya kan dia pas mode jalan itu gak se-camber sekarang jadi lebih lebih rapih cambernya tuh gak terlampau minus ini minusnya agak berlebihan kalau untuk mode jalannya ya karena kan pas dia armless baru tuh cambernya nyatu nah ini kan gak jalannya tuh udah camber parah jadi kayak bengkang gitu di kelihatannya nah dia mau kita benerin nah plug number juga baru kita B8HSR B8HSR ini menandakan kalau angka 8 itu kan dia bagus tuh kalau gue bilang sih angka kesukaannya bagus ya dan untuk yang lain itu ada tim HSR tuh Ford Ranger H5R GT yang jelas F30 bisa HSR nah itu mobil apalagi nih yang mau dikasih HSR ya apakah Mazda MR90 tapi itu plantnya udah bayar pajang jadi kayaknya plantnya gak diganti nah gue pengen ngebuat sih MR90 tuh dimodif dikit-dikit tadi kan lihatnya buat ngancurin pelak aja tuh mobil kontennya tapi kayaknya gue bakal kasih sedikit reward untuk mobil karena mobil terlihat setelahnya ada harapan ya kalau dilihat sih cuma ngejogrok doang aku pengen ngasih harapan itu mobil kayaknya bakal gue modif tapi gak tau nih misalnya apa gue masih sharing sana-sini cocoknya gimana nih pas MR90 kita modif karena kan dari looknya itu mirip banget sama AE86 ya kan nah kita bakal berubah nanti itu mobil apakah seperti AE86 atau berubah bentuk atau nyapain ya pokoknya kita berubah nah di depan gue ini ada mobil baru gue ini dari Toyota nih keras nah kok aneh ya jadi Toyota itu ada sekarang yang versi Grand Max kayak Grand Max ini guys tuh namanya apa gue kurang tau GL wah gak kelihatan namanya udah jadi sekarang Astra tuh ngebuat produk sama seperti Grand Max itu dia 3 model dari Toyota gue udah tau jadi bukan sekarang bukan lihat sul lagi tapi juga ada Toyota-nya kira-kira wah gue diem kenapa karena gue nikmatin jalan agak sepi enak banget sini mobil ini gue kickdownin dan ini nyaman sih kita gak kerasa tiba-tiba udah 100 aja tiba-tiba udah terjem aja waduh nah ini kita mau nyampe ke Cipularang nah temen-temen berhati-hati lah kalau pingin ke Bandung masuk to Cipularangnya karena endit pas dikungan tuh jadi kadang-kadang suka kelabasan atau ada mobil truck di kiri kita mau ke kirinya payah hati-hati ini gue berusaha untuk sepi nah kalau udah masuk Cipularang ini mesinnya diuji kenapa? karena kan dia turun naik nah performa mesin itu salah satunya yang butuhkan untuk jalanan yang ajakan turunan dia harus mobil yang prima di awal gue bilang kalian harus ngecek kondisi kendaraan kalian nah untuk kaki-kaki kalian bisa ngecek ke toko ASR untuk ban velg tekanan angin mau kuras itu bisa apalagi kita ada promo setiap di tanggal 20 itu kita promo 10 ring di 75 ribu murah kan? murah dong di tanggal 20 ya catat kalau hari biasanya berapa? hari biasanya itu di 150 di hari biasa di luar tanggal 20 nah ya kalau jalan sendiri begini misalnya gue gak ada orang ya sendiri begini kita harus lebih relax lebih fokus kenapa? jangan sampai bengong lu ngelamun lu mikirin masalah mungkin butuh sama pacar berantem jangan dipikirin lu fokus aja nentir oke gue sekarang gue sekarang ngevlog biarlah teman-teman selain ngeliat lah fokus masih tapi lebih tepatnya jangan sampai pun bengong itu doang gue karena pernah kejadian gue sempat bengong tuh ngelamun udah silahkan jangan apalagi kita belum tahu medan jalannya untuk Bandung aja walaupun sering ke Bandung tapi tetap harus diperhatikan jalannya apakah ada lobak apakah ada off cycle itu harus kalian perhatikan guys untuk saat ini konsumsi bahan bakarnya ini di 15,3 rata 15,3 km per liter nah di depan ini barusan ada jalanan yang diperbaiki dan mobil di depannya itu tiba-tiba langsung ke kanan nah gue langsung hidupin sen 2 kenapa? biar menandakan hati-hati di belakang gue ngerem mendadak itu penting itu penting banget biar kita ya menghindari adanya kecelakaan beruntun ya lu gak terlampau mepet mobilnya habis itu lu lebih safety kalau ada paradisi 2 berarti lu jangan ke jarak itu ke jarak aman kayak gitu nah guys sorry tadi gue abis pindahin GoPro dulu untuk footage nah sekarang ini kita menuju Purwakarta sebelum ke Bandung dan kita mampir dulu ke toko wah ini jalanannya kayaknya ada yang berbaiki ini di beton ini mirip-mirip Sumatra jalannya agak padat jadi untuk teman-teman yang Purwakarta toko kita ada di Purwakarta guys teman-teman kalian silahkan datang temukan kita alamat lengkapnya ada di bawah sini nih nah guys kita udah di jalanan menuju Purwakarta nih ya ini udah masuk kotanya nih kayaknya nih gak ada mall langsung nih Subang Purwakarta kanan sampai kiri kita ke Purwakarta dong jangan ke Subang Purwakarta eh tapi ini ke kiri nih mana tokonya di ke kiri ini luar jalanannya gila gimana kah toko kita ternyata dekat toko kita dekat banget dari keluar tor lho langsung belok kiri tuh nyampe ke toko di Purwakarta guys nama tokonya adalah Monza Monza Motorsport ini salah satu office store kita yang ada di daerah Purwakarta nah kita mau cek angin kita mau cek cek terap juga oke stay tune terus gue mau mountain music oke guys sekarang hari kedua gue mohon maaf tadi malam gopronya abis baterai jadi gue kemarin nyampe malam di tempatnya Bang Wili atau Om Wili FWD half wheel dudes nah itu aku punya buru mati sekarang gue minggu kesana karena mobil diantar gue bakal mountain juga disana kita lihat mobil-mobil yang ganteng-ganteng yang ada disini tapi gue sekilas doang terus bikin mountain juga oke kita menuju kesana oke guys kita sudah mau nyampe di FWD nah kemarin kan gue ngasih tau ke teman-teman konsumsi bahan bakar dari Wili Nene nah Fout Focus ini sendiri diklaim bisa sampai 1.15 1.16 ya kemarin 2.15 tuh dan ternyata karena jalanannya nanjak dan banyak turna tanjakan untuk arah ke Bandung sekarang dia 10,5 km per liter dan gue sih bau ini satu-satu juga ya pas malam baca kecetan ya agak tergolong boros lagi mobil yang bukan mobil baru juga belum bukannya mobil yang setahun dipakai kan gak ini mobil tahun 2015 udah cukup lama juga udah mau masuk 3 tahun gak juga 1.11 masih tergolong ini gak boros-boros sama karena kalau dibandingkan 1.7 1.18 diborong 1.11 dengan mobil yang tergolong bongsor dan tenaganya enak gak apa-apa berarti kita pakenya puas gitu loh oke gue mau melihat mobil dulu sekitar dulu video gue kali ini jangan lupa di like di subscribe dan di komen untuk ke depannya jangan skip-skip gue suka pakai sendiri ingat velg ingat aja Terima kasih telah menonton!